Ganda putra Fajar Alfion Umarian Adianto gagal Menyebang poin saat Indonesia kandas Di perempat final Badminton Asia Mixer Team Championship 2023 Jumat Skuat merah putih harus terhenti Langkahnya di turnamen Beragus ini setelah kalah 1-3 dari Kudah Selatan Fajarian yang turun Di partai ketiga kalah menghadapi Kim Wonho na sung siung Dalam pertarungan 3 game 16-21 21-13, 21-16 Kegagalan Fajarian Membuat kedudukan menjadi 1-2 untuk kegugulan Kudah Selatan yang sebelumnya Tertinggal lebih dulu 1-0 dari Indonesia Setelah kemenangan Dan Ciko Oradio Doyo atas Di Yu Yu 21-17 21-16 Kudah Selatan berbalik unggul Setelah menyamakan kedudukan dengan Kemenangan Kim Ga Eun atas Putri Kusuma Wardani 21-17, 14-21 Kemudian Kim Na mengalahkan Fajarian Kekalian Perni Raheo Siti Fadir Silva Ramadanti saat menghadapi Baik Hana Li Sohi 21-14, 21-19 Memastikan langkah Indonesia Terhenti Kami minta Masa belum bisa disumbang Poin bagi kemenangan Indonesia Padahal kami sangat diharapkan Bisa sumbang poin Kata Fajar Pasangan Kura Selatan ini Permainannya luar biasa Meski pasangan dadakan Kualitas individu Dan pertahanannya rapat Susah untuk menyerang lawan Serangan kami susah tembus Karena pertahanan Lawan solid Ujarnya Rian menambahkan Kim Na bermain bagus Dan main tanpa beban Karena bukan pasangan asli Lawan lebih lepas mainnya Pertahanannya kuat Dan serangannya juga bagus Pada awal-awal game pertama Saat tertinggal Lawan malah bisa mengejar Itu membuat lawan makin berkembang Mereka bisa mengejar Dan bertambah percaya dirinya Bagaimana menurut kalian guys Salam kabar Tim Na Bagaimana menurut kalian